Pendekar Macu Keranjang, jilid 48. Goa itu lebar sekali, lebar mulutnya tak kurang dari 10 tombak dan dalamnya 4 tombak, walaupun bagian depannya tertutup batu-batu besar dan jalan masuk ke dalam goa itu hanya sebesar tubuh orang saja, itu pun masih tertutup semak-semak sehingga jarang ada orang luar yang mengetahui bahwa di balik semak-semak itu terdapat sebuah goa yang demikian lebarnya. Juga goa itu tidak gelap karena di bagian atasnya terdapat lubang besar dari mana sinar matahari dapat masuk. Maka tidak mengherankan apabila gerombolan Minsan Mokota dapat menemukan dua orang buronan yang bersembunyi di dalam goa itu. Sebelum terpaksa melarikan diri bersama William, di dalam perantauannya dulu secara kebetulan Hei Hei pernah menemukan goa ini. Oleh karena itu ketika mereka melarikan diri membawa luka yang cukup parah karena mengandung racun, dia mengajak William memasuki goa itu dan bersembunyi. Tentu saja malam itu di dalam goa amat gelapnya. Mereka tidak dapat saling memeriksa luka, dan sesudah masuk ke dalam serta membetulkan lagi semak-semak dari sebelah dalam agar menutupi lubang goa. Hei Hei segera bertanya. Bagaimana, Encih William, parahkah luka yang kau derita ini di dalam suara Hei Hei terkandung kekhawatiran besar karena ketika melarikan diri tadi, wajah William nampak pucat dan larinya kadang terhuyung. Di dalam kegelapan goa itu William lantas meraba pinggul kanannya, dan dia menahan rintihannya. Pinggul kanan itu sekarang membengkak dan rasanya panas, gatal dan sakit bukan main. Pinggul kananku, agaknya terkena jarum-jarum berbisa, katanya. Akan tetapi dia pun lalu teringat akan keadaan Hei Hei sendiri yang juga terluka dadanya. Dan bagaimana dengan luka di dadamu, Hei Teh? Hei Hei merasa betapa luka di dadanya juga sangat parah, walaupun ujung pedang itu hanya menggores serta merobek kulit dan daging, tidak sampai memasuki rongga dada, namun karena ujung pedang itu mengandung racun, kini lukanya sudah membengkak dan rasanya panas bukan main hingga menembus ke seluruh tubuhnya. Akan tetapi temannya itu sedang terluka parah, tidak baik kalau dibuat khawatir pula. Ahaha, kulit dadaku hanya tergores sedikit. Tidak apa-apa, pencilian. Akan tetapi luka pada pinggulmu itu, Ahaha, apakah jarum-jarum itu sudah kau cabut? Mana bisa mencabutnya? Jarum-jarum itu masuk ke dalam kata Wilian agak khawatir juga karena saat meraba dengan jari-jari tangannya, dia tidak merasakan adanya gagang jarum di permukaan kulit pinggul. Agaknya ada tiga batang yang menembus kulit. Ingatkah hengka siapa di antara mereka yang melepas jarum-jarum itu? Ketika aku membalik, kulihat perempuan bermuka mayat yang pakaiannya serbah hitam itulah. Ah, celaka seru hehehe. Dia adalah Tong Ciki, si jarum sakti. Jarum-jarumnya mengandung racun yang amat berbahaya, tidak kalah jahatnya dibandingkan jarum-jarum dari Makimli. Mari, Enci, aku harus membantumu mengeluarkan jarum-jarum itu. Tapi, begini gelap, biarlah kulawan dengan semedi dan mengerahkan sinkang. Besok kalau sudah terang baru kita. Besok bisa terlambat, Enci. Biar ku buat api unggun dahulu kata hehehe lalu membuat api unggun dan tak lama kemudian, sinar api unggun mengusir kegelapan dalam goa dan mereka dapat saling pandang. Keduanya langsung terkejut setelah melihat betapa wajah masing-masing pucat kehijauan tanda bahwa hawa beracun mulai menguasai mereka. Bagaimana kalau mereka melihat api unggun dan datang menyerbu tanya William? Mereka tidak akan melihatnya, cahaya api tertutup sama sekali. Dan pula, tidak perlu kita memikirkan itu, yang penting sekarang harus mengeluarkan jarum-jarum itu. Tapi, tapi, tentu saja William merasa rikuh bukan main. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan pemuda ini mengeluarkan jarum-jarum dari pinggulnya? Tentu saja tak mungkin mengeluarkannya sendiri karena kedua tangannya hanya mampu menjangkau tempat itu, juga tangannya hanya mampu merabah-rabah saja namun dia tidak dapat melihatnya. Kalau dibiarkan hehehe melakukannya, berarti membiarkan hehehe melihat pinggulnya. Bukan hanya melihat saja, bahkan merabah dan menyentuhnya pula. Bagaimana mungkin ini? Kenapa engkau masih ragu-ragu, enci? Bukankah berbahaya sekali bila dibiarkan saja? Marilah, biarkan aku memeriksa luka itu hehehe lantas mendekati William yang duduk bersandar dinding goa dan dia pun berlutut, tangannya diulur ke arah pinggul. Tidak, jangan William membentak dan terkejutlah hehehe mendengar kemarahan dalam bentakan ini. Ketika dia memandang, ternyata William juga sedang memandang kepadanya dengan macu mencorong dan mendelik marah. Eh, haha, kenapa enci Lian? Bagaimana, bagaimana engkau berani kurang ajar kepadaku? Hehehe pun melongo. Wah, kurang ajar? Apa maksudmu, enci Lian? Aku tidak pernah kurang ajar kepadamu. Engkau hendak melihat pinggulku, bahkan mungkin memeriksa sambil merabahnya, dan engkau bilang tidak kurang ajar gadis itu kini marah sekali dan ingin dia menampar muka pemuda itu, kalau saja ia tidak melihat betapa wajah pemuda itu pun pucat dan nampak kesakitan. Hehehe tersenyum karena mendadak dia mengerti dan melihat kelucuan dalam keadaan mereka itu. Wah, enci Lian, pikirkan dulu baik-baik sebelum engkau menuduh aku yang bukan-bukan. Pinggulmu sudah terluka oleh jerum beracun, bukan? Nah, bagaimana aku tidak akan melihat pinggulmu kalau aku hendak menolongmu dan memeriksa pinggul itu? Dalam keadaan seperti ini, di waktu engkau terancam bahaya maut, mengapa memikirkan soal kecil itu, enci? Baiklah, sekarang biarkan aku memeriksa dan mengobati pinggulmu, lupakan kekurang ajaranku, dan nanti sesudah aku berhasil mengeluarkan jarum-jarum itu dan mengobati lukamu, engkau boleh menghukum aku karena kekurang ajaranku. Aku tidak akan melawan. Bagaimana, Akur? Lega hati Hwi Lian. Bagaimanapun juga dia akan dapat membalas kekurang ajaran itu nanti. Akur, akan tetapi engkau tidak boleh berbohong dan melanggar janji. Aku tidak pernah berbohong. Hem, laki-laki memang paling pandai berjanji akan tetapi paling pandai pula melanggar janji sendiri. Namun aku tidak. Nanti boleh kau hukum aku sesuka hatimu, enci Lian, tetapi sekarang biarkan aku memeriksa lukamu. Dan kini Hwi Lian rebah menelungkup, memejamkan matu dan menyembunyikan muka di atas dua lengannya, membiarkan Heihei memeriksa lukanya. Seluruh bulu di tubuhnya meremang saat dia merasa betapa Heihei menyentuh lembut pinggulnya di luar celana. Enci Lian, celanamu harus dilepas, eh haha, maksudku, harus diturunkan supaya aku dapat memeriksa keadaan luka di pinggulamu. Kurang ajar kau Hwi Lian membentak dan dia merasa malu bukan main, akan tetapi jari-jari tangannya melepaskan tali celana itu dan dengan hati-hati dia menurunkan bagian belakang celana itu agar pinggul yang terluka itu kelihatan. Dia menggigit bibir menahan rasa nyeri dan malu. Akan tetapi pada saat itu seluruh perhatian Heihei ditujukan untuk memeriksa keadaan luka. Dia melihat betapa pinggul kanan itu membengkak, merah kebiruan dan ada tiga titik hitam berjajar di situ. Dia meraba dengan sangat hati-hati, akan tetapi jari-jari tangannya tidak merasakan satu pun ujung gagang jarum, maka taulah dia bahwa jarum-jarum itu sudah terbenam ke dalam daging pinggul. Enci Lian, tahanlah, tentu agak sakit, akan tetapi satu-satunya jalan untuk mengeluarkan jarum hanya begini, dan tiba-tiba, tanpa memberi kesempatan kepada gadis itu untuk membantah karena Heihei tahu bahwa gadis itu tentu akan keberatan, dia cepat-cepat menundukkan mukanya dan menempelkan mulutnya di atas tiga titik hitam itu. Ayuh, kau, kau, keparat Huilian berseru, akan tetapi rasa sakit yang luar biasa kini menggantikan rasa malu ketika Heihei sudah mengerahkan tenaga hikang untuk menyedot dengan mulutnya. Huilian mengaduh dan merintih, lupa akan rasa malu betapa mulut pemuda itu sedang menempel di pinggulnya. Heihei melepaskan kecupannya dan meludahkan tiga batang jarum kecil hitam ke atas tanah. Jarum-jarum itu telah keluar, akan tetapi racunnya harus diketuarkan sampai bersih, Enci Lian, katanya. Dan kembali dan menyedot dengan mulutnya melalui tiga lubang kecil bekas jarum. Nyeri bukan kepala ngerasanya bagi Huilian, akan tetapi rasa malu bersaing dengan rasa nyeri sehingga dia mampu menahan keduanya. Setelah beberapa kali menyedot dan meludahkan darah hitam, akhirnya Heihei melihat darah merah keluar dari tiga lubang kecil itu, dan dia pun menghentikan penyedotannya. Semoga racunnya sudah keluar semua, Enci. Kini tinggal memberi obat luka. Heihei mengambil obat luka berupa bubukan putih yang dibuatnya dari kulit pohon yang dikeringkan dan menaburkan bubukan itu pada luka di pinggul, kemudian memijit-mijitnya sehingga bubukan putih memasuki lubang dan menutupnya. Nah, selesailah sudah, Enci Lian, katanya. Ketika Heihei hendak membantu menaikan celana itu, Huilian segera merenggutnya dan menaikannya sendiri, lalu mengikatkan kembali tali celana. Ia lalu bangkit duduk dan tiba-tiba saja tangannya menampar muka Heihei sampai tiga kali. Plak, plak, plak. Dua kali tangan kanannya menampar pipi kiri dan satu kali tangan kirinya menampar pipi kanan pemuda itu. Begitu tiba-tiba dan keras sehingga terdengar suara nyaring dan tubuh Heihei terguncang ke kanan-kiri, kemudian roboh. Melihat wajah pemuda itu, Huilian yang merasa malu dan marah menjadi terkejut sekali. Pemuda ini seperti orang pingsan atau setengah pingsan, nampak lemah sekali. Mukanya menjadi kehitaman, juga kedua ujung bibirnya berdarah. Heihei Huilian berseru memanggil dan mengguncang-guncang bunda pemuda itu. Namun Heihei kelihatan semakin lemah. Huilian semakin terkejut dan gelisah. Apakah tamparannya tadi demikian kuatnya? Kalau bibir pemuda itu berdarah, hal ini tidak aneh. Akan tetapi mengapa Heihei sampai pingsan? Heihei, maafkan aku. Ahaha, engkau sadarlah katanya lagi. Kini dia cepat-cepat melakukan pemeriksaan. Denyut nadi pemuda itu lemah sekali, dan napasnya juga memburu. Ah, ingatlah dia bahwa pemuda ini pun terluka parah. Cepat Huilian merobek baju di bagian dada pemuda itu, dan nampaklah bertapa pada dada sebelah kanan terdapat luka yang cukup lebar dan luka itu melepuh, membengkak dan kehitaman. Racun yang jahat telah membuat luka itu menjadi parah dan berbahaya sekali. Dia harus cepat menolongnya. Dengan amat cekatan jari-jari tangan Huilian membuka kancing-kancing baju itu, dengan maksud membuka baju supaya lebih mudah dia berusaha mengobati. Ketika dia hendak menanggalkan baju itu, tiba-tiba saja ada sebuah benda terjatuh keluar dari saku baju dan kebetulan sekali benda itu terjatuh ke atas dada hei-hei, tepat di atas luka di dadanya. Huilian hendak mengambil benda itu, namun dia mengeluarkan seruan kaget, menahan tangannya. Benda itu adalah sebuah batu giyok berwarna belang-belang merah dan hijau dan sekarang benda yang berkilauan terkena sinar api unggun itu perlahan-lahan berubah menjadi menghitam, dan warna hitam pada luka di dada itu perlahan-lahan menghilang. Teringatlah Huilian tentang mustika batu giyok milik jaksa kulan yang dirampas penjahat dan agaknya hei-hei telah dapat merampasnya kembali. Dia pun teringat akan kata-kata jaksa tinggi itu bahwa mustika itu merupakan benda langka penawar racun. Dengan hati Girang Huilian memegang benda itu dan kini sengaja menggosok-gosokkan perlahan-lahan ke atas luka dan tepat seperti yang diduganya, makin digosokkan, benda itu berubah semakin menghitam, sementara luka itu pun dengan cepat sekali mengempis dan kehilangan warna hitamnya. Hei-hei bergerak dan mengeluh. Wah, benda apa yang dingin sekali di atas dadaku itu, Encilian? Huilian merasa lega bukan main melihat keadaan hei-hei yang sudah sembuh secara cepat itu dan dia pun tersenyum. Hei-hei sampai melongo melihat Huilian tersenyum. Bukan main cantiknya gadis ini kalau sedang tersenyum, senyum wajar yang pertama kali dilihatnya. Encilian, engkau, cantik sekali kalau tersenyum, kata hei-hei dan kembali berkerut alis Huilian. Bocah ini sungguh perayu benar, baru saja sadar dari pingsan, pertama kali yang dilakukan adalah memuji kecantikannya. Hei-hei, engkau membawa mustika batu giyok ini yang dengan mudah menyedot semua racun dari dadamu, kenapa tidak kau pergunakan ketika engkau menolong aku? Hei-hei bangkit duduk, memeriksa dadanya sendiri dan dia menjadi kagum. Dilihatnya batu giyok itu yang kini oleh Huilian sudah diletakkan di atas lantai goa-gawa. Dari batu giyok itu perlahan-lahan menetes cairan hitam, kemudian perlahan-lahan batu giyok itu memperoleh kembali cahayanya. Warna hitam makin lenyap bersama cairan yang keluar, lalu berganti dengan warna merah-hijau. Benar-benar benda mustika yang langka dan mukjijat. Ahaha, sungguh, tadi aku lupa sama sekali tentang batu giyok ini, Enci Lian. Aku, ahaha, tiba-tiba Hei-hei memegang kepala dengan kedua tangannya karena kepala itu terasa pening dan bumi seperti terputar, akan tetapi dia memaksa diri melanjutkan. Aku terlalu khawatir setelah memeriksa pinggulmu. Eh, pinggulmu itu indah sekali dan membengkak merah kehitaman, dan keringatmu harum sekali, Enci. Gila hampir saja Huy Lian menampar muka Hei-hei, akan tetapi tiba-tiba dia melihat pemuda itu terkulai dan roboh pingsan. Tentu saja Huy Lian menjadi terkejut. Hei-hei, ada apakah dia cepat mendekat dan lebih kaget lagi setelah dia menyentuh dari pemuda itu yang terasa panas bukan main. Ternyata racun dari pedang Minsan Moko amat jahat sehingga tadi sudah menimbulkan hawa beracun di dalam tubuh Hei-hei. Biarpun racunnya telah tersedot oleh batu giyok, akan tetapi kini meninggalkan demam yang cukup hebat pada diri Hei-hei. Hal ini terjadi karena tadi Hei-hei mengerahkan hikang ketika menyedot racun dan jarum dari pinggul Huy Lian, dan pengerahan hikang ini membuat hawa beracun terdorong semakin dalam kedadanya. Maklum bahwa Hei-hei terserang demam, Huy Lian segera menempelkan kedua telapak tangannya pada dada Hei-hei, lantas dia membantu pemuda itu mengusir hawa beracun itu dengan pengerahan hawa sakti dari tubuhnya. Lambat laun terjadi perubahan pada diri Hei-hei. Napasnya normal kembali, wajahnya menjadi agak kemerahan dan panasnya menurun. Huy Lian melepaskan tangannya dan membiarkan pemuda itu teridur. Sampai lama sekali dia terus mengamati wajah pemuda itu dan hatinya semakin tertarik. Terni yang kembali di pelinganya kata-kata Hei-hei yang memuji-mujinya, memuji betapa cantiknya kalau dia tersenyum, bahkan sebelum pingsan tadi masih sempat memuji bahwa pinggulnya indah dan keringatnya harum. Huy Lian pun tersenyum ketika teringat tentang hal ini. Bocah kurang ajar, pikirnya sambil tersenyum memandang wajah itu. Wajah yang masih kekanak-kanakan, namun sungguh sangat menarik hatinya. Jantungnya berdebar dan bergeloralah gairahnya terhadap Hei-hei. Seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, pandai merayu dan menarik hati walaupun sikapnya agak nakal dan kurang ajar. Tanpa disadarinya lagi, tangan kirinya bergerak menyentuh dan merabah wajah pemuda itu, mengusap dagunya, bibirnya yang tadi tanpa ragu-ragu menyedot luka beracun pada pinggulnya, mulut yang tadi sampai berdarah akibat ditamparnya. Dia telah menamparnya dengan keras sesudah pemuda itu menyelamatkan nyawanya dan sesudah pemuda itu tanpa rasa jijik sedikit pun menyedot luka beracun di pinggulnya. Dia merasa terharu dan kedua matanya basah. Hei-hei, kau maafkan aku, bisiknya. Hei-hei membuka matanya, berkejap-kejap lalu bangkit duduk setelah melihat bahwa dia rebah di atas lantai goa dan gadis itu duduk bersimpuh di dekatnya. Enci Lian, apakah aku tertidur? Aku seperti dalam mimpi mendengar yang kau berbicara kepada aku, seperti maaf-maaf begitu. Apa sih yang kau katakan, Enci Lian? Hui Lian tersenyum. Kadang-kadang hei-hei bersikap ke kanak-kanakan dan dia merasa seperti berbicara dengan adiknya sendiri, apalagi mendengar pemuda itu menyebutnya Enci Lian secara demikian akuratnya. Tidak apa-apa, hei-tei. Tidurlah, biar aku menjagamu. Tidak, Enci Lian. Aku tidur enak-enakan sedangkan engkau yang hendak berjaga kalau ada musuh yang datang. Wah, itu terbalik namanya, Enci. Engkau seorang perempuan dan aku seorang laki-laki. Engkau lah yang tidur dan aku yang berjaga. Akan tetapi engkau baru saja pingsan dan demam, juga biarpun perempuan aku lebih tua, engkau kanak-kanak. Hei-hei yang kesehatannya sudah pulih kembali lalu memandang wajah Huy Lian sambil tersenyum. Enci yang baik, jangan katakan aku kanak-kanak, aku sudah cukup dewasa untuk berpacaran sekalipun. Ih, engkau memang ceriwis, metuk keranjang, kata-katamu tak senonoh. Hei-hei membelalakan matanya. Wah, senaknya engkau memaki aku, Enci Lian. Di bagian manakah kata-kataku yang tidak senonoh dia mengingat-ingat, alisnya berkerut. Belum banyak aku bicara padamu, hem, tadi aku memuji bahwa engkau cantik, dan keringatmu berbau harum dan, dan pinggulmu indah. Nah, itulah. Tutup mulutmu, hei-hei, engkau sungguh lancang dan tak tahu malu. Eh, kenapa, Enci? Apa salahnya kalau aku memuji sesuatu yang memang indah dan patut dipuji? Bukankah pujian itu menunjukkan kejujuranku dan tidak pura-pura? Memang mataku melihat sesuatu yang indah, mulutku langsung memuji, salahkah itu? Tapi bukan, eh, haha, pinggul. Tidak sopan itu, menyebut-nyebutnya juga sudah tidak sopan dan harus malu. Hei-hei menggaruk-garuk belakang telinganya. Loh, kenapa tidak sopan? Apa salahnya kalau aku menyebut pinggul, pinggul, pinggul? Bukankah kita manusia ini semua memang berpinggul? Apa bedanya ku katakan pinggulmu indah, dengan matamu indah, tanganmu indah dan sebagainya? Cukup. Jangan membuatku marah. Engkau masih kanak-kanak, aku lebih tua daripada engkau, maka tidak pantas kalau engkau merayuku dengan kata-kata manis serta pujian-pujian muluk dan kotor. Aku jadi makin penasaran, Enci. Maafkan, aku bukan bermaksud menghinamu. Engkau memang lebih tua, akan tetapi hanya 1-2 tahun saja dan itu sama sekali tidak ada artinya. Dan aku bukan kanak-kanak. Usiaku sudah 21 tahun dan banyak pria berusia 21 sudah mempunyai 2-3 orang anak. Aku sudah cukup dewasa untuk berpacaran. Dan tadi aku memujimu dengan jujur, sama sekali bukan merayu, aku hanya mengatakan apa adanya saja menurut penglihatanku. Melihat pemuda itu berbicara keras penuh rasa penasaran, huilian berbalik menjadi geli. Hem, jika menurut penglihatanmu bagaimana tanyanya, tertarik juga karena pemuda ini jelas tidak bermaksud kurang ajar kepadanya. Dengan sepasang matanya yang tajam mencorong itu hei-hei lalu memandang seluruh bagian tubuh huilian dari kepala sampai ke kaki, kemudian memandang wajah gadis itu dan berkata ragu. Kalau aku bicara terus terang, apakah engkau tidak akan marah lagi, Enci Lian? Gadis itu menggelengkan kepala tanpa menjawab. Baiklah, aku akan bicara menurut hasil penglihatanku. Engkau seorang gadis yang telah matang, beberapa tahun lebih tua dariku, watakmu sederhana dan engkau suka dengan kebersihan. Wajahmu cantik menarik dan manis, dengan sepasang matamu yang indah, jelidah tajam, hidungmu yang kecil mancung dan mulutmu yang menggairahkan, dengan bibir merah basah dan barisan gigi putih rapi, dagu meruncing manis, rambut yang hitam panjang dan berombak, lehermu berkulit putih mulus dan panjang. Tubuhmu padat dan mempunyai lekuk lengkung yang sempurna dengan pinggang ramping, dada membusung dan pinggul penuh. Sepasang lenganmu bulat penuh dan jari-jari tanganmu panjang kecil lembut, kakimu kecil mungil dengan paha dan betis panjang. Engkau cantik manis, dan jiwamu gagah perkasa biarpun ada suatu kedinginan dan kegalakan tersembunyi di balik gerakan bibirmu. Dan yang sangat mengagumkan adalah keringatmu yang berbau harum, engkau seperti setangkai bunga yang indah, semerbak harum. Sudah, sudah cukup. Wah, hei, sungguh engkau seorang perayu besar. Kalau kau teruskan jangan-jangan kepalaku akan menjadi besar kemasukan angin dan tubuhku akan dibawa melambung ke udara, kemudian meletus di atas sana. William berseru sambil mengangkat kedua tangan menutupi kedua telinganya dan tertawa. Baru sekarang gadis itu dapat tertawa gembira, terbawa oleh kegelian hati mendengar pujian yang dihujankan oleh pemuda itu kepadanya. Aku bicara sejujurnya, Encik. Tidak, engkau metuk keranjang. Seorang lelaki metuk keranjang selalu memandang wanita dari segi keindahannya saja, sehingga setiap orang wanita muda akan nampak secantik bida dari baginya. Engkau perayu wanita yang amat berbahaya karena para wanita mudah runtuh pertahanan dirinya bila menghadapi rayuan laki-laki. Jangan-jangan kelak engkau akan menjadi penakluk wanita. Tidak, Encik Lian. Engkau memang cantik jelita dan cukup, heite, jangan memuji lagi. Dan aku heran sekali, justru karena engkau demikian cantik, kenapa engkau berkeliaran sendiri saja di dunia Kang O? Padahal seorang wanita secantik engkau ini sepatutnya tentu sudah menjadi seorang istri, bahkan mungkin seorang ibu yang baik, yang hidup penuh dengan kasih sayang dan kemuliaan, dalam sebuah rumah tangga yang tenteram dan berbahagia. Heite, jangan teruskan, huilian yang duduk bersandar dinding goa menutupi muka dengan kedua tangannya dan wanita yang gagah perkasa ini, wanita yang keras hati dan galak, sekali ini menangis. Kedua pundaknya terguncang dan walaupun ia menahan diri sehingga tidak mengeluarkan suara, namun dia sesenggukan dan air matanya mengalir melalui celah-celah jari kedua tangannya. Hei hei terbelalak, sama sekali tidak mengira bahwa seorang wanita seperti huilian itu bisa juga menangis, menjadi seorang wanita biasa yang lemah dan mudah mencucurkan air mata. Dia tidak tahu betapa semenjak kegagalan pernikahannya yang sudah dua kali itu, selama ini semua kedukaan selalu ditahan-tahan oleh huilian, dan ucapan hei hei itu seakan menjadi pembuka bendungan sehingga sekarang tercurahlah semua kedukaan yang menumpuk di dalam batinnya melalui tangis. Melihat gadis itu demikian langsa, hei hei merasa kasihan sekali. Dia dapat menduga bahwa tentu masa lalu gadis ini sangat suram dan menyedihkan, maka dia pun mendekat dan menyentuh pundak gadis itu. Enci Lian, kau maafkanlah aku, Enci. Aku tidak sengaja hendak menyakiti hatimu, akan tetapi kalau kata-kataku tadi ternyata menyinggung perasaanmu, sungguh, engkau boleh memukulku lagi, Enci. Akan tetapi engkau jangan menangis, hatiku terasa pilu dan turut sakit melihat engkau menangis begini sedih. Merasakan sentuhan tangan hei hei yang lembut dan hangat di pundaknya, mendengar ucapan itu, hati huilian bukannya terhibur, bahkan dia lalu menangis semakin sedih. Dia merasa nelangsa, merasa betapa dirinya sebatang kere dan bernasib amat buruk, hatinya disakiti dan dikecewakan dalam dua kali pernikahan, dan betapa hidupnya terasa kosong dan kesepian. Adik hei, uuhu uuhu uuhu. Adik hei dia mengguguh kemudian merangkul pemuda itu, menjatuhkan mukanya di atas dada hei hei. Pemuda ini merangkulnya, mengusap-usap rambut kepala hitam halus itu untuk menghiburnya. Tenanglah, Enci Lian, kuatkan hatimu. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, kata hei hei dengan suara sungguh-sungguh dan nadanya menghibur. Hei hei merasa betapa air mata membasai bajunya dan menembus baju, membasai dadanya. Dan jantungnya berdegup keras, seolah-olah menjadi segar akibat terkena pula siraman air mata itu. Tubuh yang dipeluknya itu begini lunak dan lembut, dan keharuman yang halus keluar dari tubuh William amat memabokkan dan menggerahkan. Air, hei hei, engkau tidak tahu, aku, aku adalah wanita yang paling sengsara di dunia ini, sebatang kera, tidak mempunyai siapapun. Hei hei mempererat pelukannya dengan sikap menghibur. Enci Lian, mengapa engkau berkata demikian? Ada aku di sini, bukan? Engkau memiliki aku, sebab itu jangan merasa kesepian, Enci. Ucapan hei hei itu hanya untuk menghibur dan setengah berkelakar, akan tetapi sama sekali tak disangkanya bahwa ucapannya itu membangkitkan keharuan dan gairah dalam hati William. Sambil terseduh William merangkul leher hei hei dan mencium mulut yang mengucapkan kata-kata demikian manisnya sebagai ucapan terima kasih. Perbuatan William ini sesungguhnya hanya terdorong luapan perasaan saja, akan tetapi begitu dia mencium hei hei, gairahnya lalu berkobar tanpa dapat ditahannya lagi. Sambil setengah menangis dan merintih William terus menciumi hei hei, mencurahkan seluruh kerinduan di dalam hatinya, seluruh kehasan akan kemesraan seorang pria yang selama ini ditahannya, demikian bernafsunya sehingga hei hei jatuh terlentang dan tertindih oleh William. Hei 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 adalah seorang manusia biasa, dari darah daging, bahkan seorang pemuda yang mulai dewasa, bertubuh sehat, juga memiliki watak romantis sekali, suka akan keindahan bahkan pemuja keindahan. Karena itu, setelah kini dia digeluti oleh seorang wanita seperti William, yang dirangsang birahi, yang haus akan kasih sayang, penuh kerinduan akan belayan dan kemesraan seorang pria, seorang wanita yang bagaimanapun juga sudah berpengalaman karena telah dua kali menjanda, maka tidak mengherankan jika hei hei juga menjadi kebakaran oleh nafsu birahinya sendiri. Bau keringat dari tubuh William yang sedap harum seperti bunga menambah rangsangan sehingga dia pun lalu balas merangkul, balas mencium, balas membelai sampai William menjadi terengah-engah dan mengeluarkan rintihan-rintihan kecil. Belayan dan ciuman itu menambah berkobarnya api nafsu birahi masing-masing sehingga mereka lupa diri, lupa keadaan dan yang ada hanyalah pasrah, siap menyerahkan dirinya lahir batin demi untuk pemuasan hasrat nafsu, terseret oleh gelombang badani yang memabokan. Akan tetapi, pada saat mereka telah bergulingan sampai ke tepi jurang, hampir mencapai puncak dari pemuasan gairah mereka, pada saat William yang memejamkan mati mulai terengah-engah dan berbisik-bisik lirih, pada saat hei hei membalikan tubuh wanita itu sehingga kini dia yang menindihnya, dia membuka mati dan melihat wajah William yang berkeringat, matanya yang hampir terpejam, mulutnya yang ditarik hingga nampak seperti orang yang sedang menderita nyeri hebat, tiba-tiba saja hei hei sadar. Aih dia melepaskan rangkulannya, dengan lembut melepaskan kedua lengan William yang merangkul lehernya, dan dia pun menjauhkan diri, menatap wajah William yang kini juga membuka matanya yang sayu. William mengembangkan kedua lengannya, dengan sikap mengajak, hendak merangkul kembali. Hei hei aku, aku, ah, aku. Tidak, enci William tiba-tiba saja hei hei berseru dengan keras dan di dalam seruannya ini dia mengerahkan tenaga batinnya. Seruan ini dapat mengusir semua kekuasaan sihir dan amat berwibawa sehingga dapat pula menyadarkan William yang sedang mabok oleh gairah nafsu wirahi itu. Gadis itu bangkit duduk, matanya terbelalak dan mukanya pucat memandang hei hei. Hei hei merasa kepalanya pening dan seperti ada suara berbisik-bisik di belakangnya, bodoh kau, dia begitu cantik manis, tubuhnya begitu hangat, dan dia begitu menantang, begitu mesra dan ciumannya penuh api nafsu. Dia ingin cintamu, bodoh. Lekas peluk dan cium dia, tidak ada orang melihatnya di sini, lekas, tolol. Hajar tanda seru. Sejak tadi bisikan-bisikan ini memenuhi kepalanya, bisikan iblis yang seakan-akan berada di belakangnya. Keparat hei hei melayangkan tangannya ke belakang sambil mengerahkan tenaganya. Prak sebuah batu menonjol di dinding goa itu remuk oleh tamparannya. Hei hei, engkau, engkau kenapa? Hwi Lian bertanya, wajahnya masih merah sekali, membuat sepasang bibir itu merah basah dan matanya sayu sekali laksana mati orang yang sedang mengantuk. Tiba-tiba hei hei berlutut di depan Hwi Lian. Enci Lian, ampunkan aku, enci. Ahaha, aku layak dipukul mampus, tadi aku benar-benar telah menjadi hamba iblis. Enci, marilah kita berdua sadar. Perbuatan kita ini tak boleh dilanjutkan. Enci Lian, bereskanlah pakaianmu dan kita bicara yang benar, dia sendiri lalu mengancingkan kembali kancing-kancing baju yang tadi sudah hampir terlepas semua. Kini sepasang Matthew Hwi Lian terbuka lebar dan dia pun baru sekarang melihat keadaan mereka. Sesudah dapat menguasai batin sendiri sepenuhnya, dia melihat betapa dia telah melakukan hal yang amat memalukan. Dengan tubuh menggigil dia segera bangkit duduk dan jari-jari tangannya gemetar pada waktu membereskan pakaiannya, kemudian tiba-tiba dia menampar muka sendiri dengan tangan kirinya. Plak! Ujung bibir sebelah kiri pecah dan berdarah ketika tertampar, dan dia pun menggerakkan tangan kanan untuk menampar lagi mukanya yang sebelah kanan. Namun dengan cepat Hei Hei menangkap pergelangan tangan kanan itu dan suaranya menggetar penuh haru ketika dia berkata, Enci Lian, jangan lakukan itu. Kalau engkau mau menampar, tamparlah aku, Enci. Huy Lian merenggut lepas tangannya dan kini dia pun meloncat berdiri, mukanya masih merah sekali, akan tetapi kali ini bukan merah oleh geirah nafsu wirahi, melainkan merah karena merasa malu dan marah. Matanya tidak sayu seperti matu yang mengantuk lagi, namun terbuka lebar dan memancarkan sinar berkilat. Tangannya bergerak dan tahu-tahu dia telah menyambar pedangnya yang berada di atas buntalan pakaian lantas dihunusnya pedang itu. Pedang kiok hawe akyam mengeluarkan sinar berkilat ketika tertimpa cahaya api unggun. Bangkitlah katanya dengan suara menggetar pula, bangkitlah dan mari lawanlah aku. Salah seorang di antara kita harus mati di sini. Enci Lian hei hei berseru, terkejut sekali. Hal yang memalukan telah terjadi, satu di antara kita harus mencucinya, satu di antara nyawa kita harus menebusnya kata pula Huy Lian. Tidak, Enci Lian. Aku tidak mau membunuhmu, engkau tidak bersalah, dan aku pun tak bersalah. Kita berdua telah menjadi korban bisikan iblis. Kalau begitu, engkau harus mati dan Huy Lian sudah menyerang dengan hebatnya. Hei hei terkejut dan cepat mengelak. Namun wanita itu sudah melanjutkan serangannya dan melihat ini, hei hei cepat menggunakan ilmunya Jiao Poa Poan Soan, yaitu langkah ajaib yang berputar-putaran untuk selalu mengelak dan menghindarkan diri dari sambaran pedang kiok hawe akyam. Akan tetapi, betapapun harapnya langkah-langkah ajaib itu, kini yang dihadapinya adalah serangan dari ilmu pedang Inliong Kiam Sud, ilmu pedang naga awan, yang amat hebat. Maka maklumlah hei hei bahwa tidak mungkin dia akan dapat menyelamatkan diri kalau hanya mengelak terus. Dia pun segera mengeluarkan sulinya dan kini memergunakan benda itu untuk kadangkala menangkis, dan terpaksa juga membalas dengan serangan untuk membendung gelombang serangan yang dilakukan Huy Lian. Terjadilah perkelahian yang sangat seru dan hebat di dalam goa itu. Huy Lian yang sudah dikuasai kemarahan dan kenekatan saking malunya, kali ini menyerang dengan sepenuh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya. Ilmu pedang Inliong Kiam Sud amatlah hebatnya, peninggalan dari Mendiang Inliong Nyo Nyo, seorang di antara delapan dewa. Pedang Kiok Hwe Akiyam lenyap bentuknya dan berubah menjadi gulungan sinar yang amat luas, dan dari dalam gulungan ini mencuat sinar-sinar berkelebatan yang menghujankan serangan-serangan maut ke arah tubuh hei hei. Menghadapi ilmu yang hebat ini, diam-diam hei hei merasa terkejut dan kagum bukan main. Agaknya kini Huy Lian benar-benar marah, dan baru sekarang dia melihat Huy Lian mengeluarkan kemampuannya yang amat dasyat. Hanya dengan mengerahkan Sinkang sambil memainkan suling seperti yang pernah dipelajarinya dari Chiu Sian Lokai, dibarengi gerakan kaki dalam langkah ajaib yang dipelajarinya dari Sitian Lama, hei hei baru mampu menambingi kehebatan ilmu pedang Huy Lian.